Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, Imam Marifin Dan pada video ini, saya akan mereview sebuah mobil yang sporty tapi harganya murah Ini dia Suzuki Amenity 2 Pintu tahun 90 Sampai jumpa di video selanjutnya Suzuki Amenity 2 Pintu tahun 90 Ini adalah mobil yang cukup langka di pasaran Yang 2 Pintu ya, tapi kalau yang 4 Pintu banyak banget populasinya Jadi yang bikin langka karena pintunya cuma ada 2 Kalau untuk unit yang lain rata-rata 4 Pintu Spare partnya sama, jadi dari mesin kemudian transmisi kaki-kaki dan lain-lain sama Bedanya cuma di pintu sama bagian interiornya, sedikit berbeda Tapi overall spare partnya sama Jadi untuk spare partnya tidak perlu khawatir Karena spare partnya melimpah Dan pada video ini, kita akan review detail Suzuki Amenity 2 Pintu tahun 90 ini Di akhir video, saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah, serta spesifikasi dari mobil ini Jadi buat anda yang butuh mobil sporty dan harganya murah, pastikan tonton video ini sampai selesai Oke, dari tampilan depannya, mobil ini tidak ada perbedaan ya dengan Suzuki Amenity yang 4 Pintu Ataupun dengan Suzuki S-Team Karena tampilan depannya sama banget Untuk bagian headlampnya, mobil ini dilengkapi headlamp berbahan kaca Di bagian samping ada lampu kota Dan di bawahnya ada fog lamp ya Jadi untuk penerangan, insya Allah sudah terang banget Dan di bagian tengah dilengkapi grill yang sporty ya dengan model heksagonal Oh iya, untuk lampu sennya disini pemirsa Ini dia lampu sennya Kemudian pada bagian mesin Mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1300 cc karburator Karena mobil ini masih karburator, sehingga perawatannya mudah banget Spare partnya juga melimpah ya Persamaan dengan Suzuki Amenity yang 4 Pintu Dan juga Suzuki S-Team Kemudian untuk ruang mesin ini dicat dengan sewarna bodi Mesinnya bersih ya, karena sudah di salon Yang pasti overall kondisi mesinnya sehat Dan insya Allah mobil ini siap jalan jauh Untuk bagian kap mesin ini juga masih bagus ya Masih rapi banget Oke, kita lanjut lagi ke bagian kaki-kaki Mobil ini dilengkapi ban dengan profil 195 per 50 ring 15 Velgnya keren dan juga ganteng Cocok banget dipadukan dengan bodi mobil ini yang sangat sporty Bannya juga masih tebal-tebal, bahkan ban belakang juga masih tebal Kelihatan ya dari sini Kemudian rem depan menggunakan cakram Ini bannya saya yakin bannya baru ini Karena masih di atas 90% Selanjutnya di bagian samping ada side body molding Yang sewarna bodi Kemudian ada lampu sein ya di bagian fender Ada tambahan stikernya Jadi mobil ini tambah sporty ya Ada stiker TRD Sportivo Dan ada stiker berwarna hitam kuning Ini dia, tampilannya keren Untuk sepionnya sewarna bodi Kemudian kacanya juga masih ori ya Masih bagus, masih utuh Ada antena di sini Kemudian ada talang air ya Dan untuk handle pintu model cungkil berwarna hitam Kita buka ya Nah ini dia, tampilan dari door trim Untuk door trimnya cukup lebar Karena mengingat mobil ini dua pintu Supaya akses ke jog baris kedua lebih mudah Nah, untuk jog baris kedua Aksesnya lewat sini ya pemirsa Jadi ini agak dimajukan Kemudian masuk ke jog baris kedua ini Oke, kita bahas dulu bagian door trim Untuk door trim, di sini bahannya hard plastic solid Kemudian di sini ada bahan fabric ya Di sini masih menggunakan window by power alias engkolan Di bawahnya ada door pocket Kemudian ada kisi AC ya Kondisinya masih bagus dan juga rapi Ini dia Dan untuk jognya ini sudah di red trim ya Bahannya semi kulit Warnanya hitam dan tampilannya sporty banget Jog baris kedua bisa dilipat 50-50 ya Oke, kita masuk ke bagian dalam Oke, kita sudah berada di bagian interior kabin Dari Suzuki Aminiti dua pintu ini Oke, kita nyalakan dulu ya mesinnya Mesinnya sehat ya Di startup langsung nyala Kondisinya bagus dan juga normal Untuk setirnya Ini menggunakan setir palang tiga Klaksonnya kenceng banget Ada tulisan Suzuki di sini Sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan power steering Tapi insya Allah Setirnya nggak berat ya Kalau pas jalan terutama Di sisi kanan Di sini ada tuas Untuk mengatur lampu-lampu Dan sisi kiri tuas untuk mengatur wiper Speedometernya seperti ini Standar banget ya Ini sama dengan speedometernya Suzuki Aminiti RPM-nya stabil Kemudian di sini ada Tombol Hazab Di bagian tengah ada sepasang kisi AC Kemudian ada audio single din merek Pioneer Di bawahnya ada tuas AC ya Nah Alhamdulillah AC-nya dingin Ini anginnya kenceng Oke, kita matikan aja Kita matikan juga mesinnya Tadi sudah dipanasin Oke, selanjutnya di sini ada audio ya Audionya single din merek Pioneer Kemudian di bawahnya Di sini ada tuas-tuas untuk mengatur AC Di bawahnya ada tombol AC Ada lighter, asbak Kemudian di sini ada ruang penyimpanan terbuka Kemudian di sini ada tuas transmisi manual Lima percepatan ya Ini masih orisinil Kondisinya masih bagus Karetnya juga masih utuh ya Kemudian ada hand rim di sini Dan di sisi kiri Ada kisi AC Kisi AC-nya ini Pada bagian door trim ya Pemirsa Kemudian ada laci penyimpanan Ini layout dari door trim Pintu penumpang depan Pintu penumpang belakang gak ada Kemudian ada safety belt Ada hand grip model fix ya Di sini ada sun visor Kemudian ada jam digital Ada lampu baca di sini Kemudian sepionnya Die and night view Pada bagian driver juga ada sun visor Nah selanjutnya kita intip di jog baris kedua Dari sini ya Ini dia Di bagian samping Di sini ada speaker ya Pemirsa Kemudian ada armrestnya juga Untuk kaca samping ini bisa dibuka Menyamping Tapi sedikit ya Itu ada Penguncinya Kemudian ada hand grip model fix Dan ada partisinya juga Di bagian belakang Kondisinya masih bagus dan rapi ya Oke kita lanjut lagi ke bagian belakang Untuk atapnya dulu Nah atapnya seperti ini Atapnya mulus juga ya Warnanya merah Kemudian Untuk ban belakang Seperti ini tampilannya Velgnya sama dengan yang depan Bannya juga masih tebel banget Ini bannya baru ya Kemudian ada spoiler Di sini Untuk stop lampnya Kondisinya masih bagus Dan masih utuh Di sini ada stiker Forza Amenity GLX Kemudian ada logo Suzuki Di bagian tengah Untuk kacanya Masih ori Dan dilengkapi dengan rear defogger Kemudian ada Weeper belakang Dan untuk stop lamp kiri Kondisinya juga masih oke Dan di sini ada Tanki bensin ya Dan secara keseluruhan Tampilan dari belakang Seperti ini ya Pemirsa Kondisinya bagus Dan juga keren Oke kita selanjutnya Cek bagian bagasi Nah ini dia Tampilan dari bagasi Suzuki Amenity Dua pintu Di sini ada partisi ya Partisinya juga sudah Dilapis bahan semi kulit Untuk ruang bagasinya Lega Kemudian Ban serepnya Velek kaleng Untuk lantainya Masih utuh ya Masih utuh Masih bagus Dan ini tampilan Dari Bagian bagasi Untuk layout Interiornya Untuk Suzuki Amenity Dua pintu Yang kondisinya Masih sangat bagus ini Dijual dengan harga Rp45.900.000 Masih bisa nego Kemudian untuk Kredit syariah DP minimalnya Rp23.000.000 Angsurannya Rp941.000 x 3 tahun Rp1.260.000 x 2 tahun Dan Rp2.213.000 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini Bodi kaleng tipis Utuh Catnya mulus Interior rapi Mesin 1300 cc AC-nya dingin Kaki-kakinya oke Kemudian Veleknya Donat Celong ya Ring 15 Tampilannya keren banget Bannya tebel-tebel semua Nomor polisi Plat D Bandung Pajaknya Desember 2023 Dan STNK 2027 Pastinya Bisa kami bantu Perpanjang pajak Atau mutasi Jadi buat Anda Yang minat dengan Unit yang tampilannya Sporti dan harganya Murah ini Langsung hubungi saya Supaya bisa memilikinya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton